selamat menikmati ibu EN saya peserta ibu negara hari ini memang menunggu betul kita bisa bersilatu rahim yang sudah ibu EN ajar sudah banyak ya Alhamdulillah Bapak sejak saya tidak bisa berjalan tetapi karena yang dulu-dulu itu banyak sih yang pintar tetapi karena kalau untuk melanjutkan kuliah itu kan orang tuanya ekonominya terbatas jadi kebanyakan tidak bisa melanjutkan kuliah padahal sebenarnya sayang banyak murid saya yang memang pandai tapi karena terbentur masalah ekonomi itu ya jadi tidak berlanjut mereka terus menikah biasanya begitu Pak Noh ini ibu EN yang mengatakan murid-murid beliau ini banyak yang menonjol dan layak untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi tapi ada masalah ekonomi ada masalah biaya tolong bisa diperhatikan karena kita punya skema biasiswa jadi setelah ini jadi setelah ini staf ibu EN nanti bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Noh apa yang bisa pemerintah bantu kalau yang ibu lakukan mulia bayang kalau mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan kejunjang padahal tuntutan zaman seperti itu kita akan ketinggalan jika tidak melanjutkan keperguruan tinggi untuk saat ini ilmu saya hanya sedikit sebenarnya Bapak kalau untuk bidang study itu tetapi saya hanya punya kasih sayang punya kepedulian pada sesama itu saja yang menjadi modal saya ibu ibu kalau kata-kata yang baru saja disampaikan didengar oleh saudara-saudara kita seluruh rakyat Indonesia akan bagus sekali jadi apa yang ditekankan oleh ibu En kasih sayang kasih sayang dan kepedulian kalau kita seluruh rakyat Indonesia saling peduli dan saling kasih mengasih sayang menyayangi akan teduh kehidupan ini salah satu kaset yang sangat disukai ibu En yang jadi favoritnya ibu En karena bikin semangat ya bu ya itu dibawa kalau sama ibu En ini disembunyi disini sama ibu jadi albumnya Pak Susilo Bambang Ido Yono meskipun yang menyanyikan waktu itu banyak penyanyi lain ibu En apa album yang paling disukai dari album ini mengaruhi keberkahanan kenapa yang itu karena itu memberikan motivasi yang sangat luar biasa diantara cupikan airnya yang saya ingat hidup tidak pernah sepi tantangan mengundi kesabaran kita terus luar biasa semangat itu yang luar biasa aku suka orang punya mimpi semua orang juga punya keistimewaan dari situ saya pengen menggali ayo semangat kalian juga punya punya keistimewaan untuk bangkit gak hanya stuck disitu masih pun teman-teman saya di kalangan saya banyak orang yang tidak mampu saya ingin memajukan semuanya bersama Uwa seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih atas semangatmu itu jadi teman-temanmu yang lain juga pasti ikut bersemangat nanti insya Allah disini sekali lagi ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa membantu Pak Lu ada disini ya jalan dulu ya bareng-bareng iya iya anak-anak ya ini kantornya Pak SBY ini ya sederhana sekali sudah lihat tadi foto-foto sudah lihat para presiden ya baik ada yang bercita-cita mau jadi presiden gak disini mau saya amin salah satu di ruangan ini ada yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bendera pusaka ibu iya orang-orang yang beruntung mungkin salah satunya di sini tempat penyimpanan bendera pusaka yang asli bisa dilihat di sana ya iya di jahit oleh ibu Fatmawati Suparno Putri iya itu maska teks proklamasi yang oleh Pak Sayuti iya benar sekali ibu ingat kamu sekuat sekali ibu ya luar biasa itu kan pelajaran anak-anak selamat menikmati 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 selamat menikmati